Alhamdulillah Terkait dengan Ibadah di bulan Ramadan Ya Yaitu satu judul yang mungkin penting Untuk kita simak Yaitu Jangan sampai Ramadan kita Tersiakan Atau jangan sampai Ramadan kita sia-sia Begitu ya Dan kita sudah tahu Sudah banyak sekali Baik artikel maupun ceramah-ceramah Dari para ustadz, para da'i Yang menyampaikan tentang Bagaimana keutamaan Bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah Di dalamnya Sangat banyak sekali Ya sampai-sampai Orang yang mati syahid Didahului oleh orang temannya yang Sudah mendapatkan Ramadan Dan beribadah di dalamnya Atau beribadah selama setahun setelah temannya Mati syahid Dia masuk surga terlebih dahulu Kemudian bagaimana Allah Rasulullah SAW menggambarkan tentang Keistimewaan bulan puasa Sehingga Allah katakan Puasa itu milik Miliku Milik Allah Dan Allah sendiri yang akan Membalasnya Dan ini Menurut Imam An-Nawamin Rahimahullah mengatakan bahwa Ini menunjukkan Betapa besar Keutamaan puasa Dan sangat banyaknya Pahalanya Sangat luar biasa Ya Bagaimana ampunan Ampunan Dosa-dosa yang telah Dosa-dosa yang telah lalu Akan diberikan Oleh Allah kepada orang-orang Yang menjalankan puasa Dan juga orang-orang yang Melaksanakan Kiyamulail Di bulan Ramadan Dan juga orang-orang yang Mendapati Lailatul Qadar Dan dia Salat di dalamnya Dosa-dosanya akan Diampuni Nah kemudian Di antaranya lagi adalah Puasa Termasuk juga Al-Quran Berjanji Memberikan syafaat Pada hari kiamat Untuk orang-orang Yang mengerjakannya Dan bagaimana Lailatul Qadar Menjanjikan kebaikan Kebaikan Pahala-pahala Keutamaan Yang lebih baik Daripada seribu bulan Ini semuanya ada Di bulan Di bulan Ramadan Maka barang siapa Yang memaksimalkan Ramadan Maka insya Allah Dia Dia menjadi orang Yang beruntung Namun Tentunya Kita harus berhati-hati Ya Kita harus sadar Jangan sampai Bulan Ramadan Berlalu dari kita Kemudian kita Siasiakan Jangan sampai Ramadan kita Kemudian tersiasiakan Sebab apa? Sebab kita tidak Berhatian terhadap Waktu-waktu yang ada Di dalam bulan Bulan Ramadan Ya Kita menyanyiakannya Kita tidak memaksimalkan Ibadah di dalamnya Bahkan puasa-puasa kita pun Puasa-puasa yang Tidak berkualitas Sehingga Dengan demikian Ramadan kita Tersiasiakan Nah untuk itu Penting Untuk diketahui Ya Dan juga untuk Diterapkan Bagaimana supaya Bagaimana supaya Ramadan kita Tidak Tidak tersiasiakan Yang pertama Kita tumbuhkan Nilai-nilai Takwa Dalam diri kita Takwa Ya Bahkan Bahkan Kaitan erat Antara Ibadah Perintah Ibadah puasa Dengan Takwa Ya Di antara Hikmah Ibadah puasa Allah katakan Adalah Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Atas kalian Berpuasa Sebagaimana Telah diwajibkan Kepada orang-orang Sebelum kalian Agar kalian Menjadi orang-orang Yang bertakwa Ya Takwa adalah Mudahnya Menjalankan Apa-apa yang Diberintahkan oleh Allah Dan menjauhi Apa-apa yang Dilarangnya Ini takwa Dan banyak Definisi takwa Yang lainnya Dan ini harus Kita tumbuhkan Dalam diri kita Nilai-nilai Takwa itu Supaya apa Supaya Semua Amal ibadah kita Diterima oleh Allah Sehingga Tidak sia-sia Sehingga Ramadan kita Ataupun ibadah-ibadah kita Yang lainnya Ini tidak sia-sia Ya Sehingga Ramadan kita Ataupun ibadah-ibadah kita Yang lainnya Tidak sia-sia Sebab Allah Hanya akan menerima Dari siapa? Dari hamba-hambanya Yang bertakwa Dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-20 Allah berfirman Inna ma Yataqabbalun lahu Minal mutnaqin Sesungguhnya Allah hanya menerima Amal ibadah Dalam hal ini Ya Yaitu tentang kisah Qabil dan Habil Yang diterima Dari Habil Yaitu Karena Kurbannya Nah Habil Termasuk orang yang bertakwa Allah hanya menerima Dari orang-orang yang bertakwa Untuk itu Sahabat dan teman-teman Kita hadirkan Nilai-nilai taqwa Dalam diri kita Ya Khususnya dalam bulan Ramadan ini Agar Ramadan kita Tidak tersiasiakan Laksanakan perintah-perintah Allah Yang wajib Ataupun yang sunnahnya Kemudian Perusaha sekuat mungkin Untuk menjauhi Larangan-larangan Allah SWT Kemudian yang kedua Agar Ramadan tidak tersiasiakan Perhatikan Kualitas Ibadah puasa kita Dan ibadah-ibadah yang lainnya Jadi jangan asal-asalan Ya Kualitas ibadah itu Lebih penting daripada Kuantitas ibadah Teman-teman Sampai-sampai para Ulama itu Termasuk para sahabat Ya Mereka itu Konsen kepada Bagaimana Sebagai ibadah itu Diterima Bukan bagaimana Dia memperbanyak ibadah Tapi tidak Memperhatikan Diterima atau enggaknya Jadi itu penting sekali Kualitas ibadah puasa kita Dan ibadah-ibadah yang lainnya Agar Tidak jadi sia-sia Begitu kan Sebab apa? Sebab ada orang Yang berpuasa Ataupun sholat malam Dia enggak dapat apa-apa Kecuali Lapar dan dahaga Dan cuma begadang saja Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Mensinyalir hal ini Berarti ini terjadi Berarti ini ada Berarti ini real Jangan sampai kita Termasuk orang ini Bila bersabda Rubba so'imin Hadduhu min siyamihi Al-ju' wal-atosh Warubba ko'imin Hadduhu min qiyamihi Al-sahar Betapa banyak orang Yang berpuasa Namun Dia tidak mendapatkan Dari puasanya itu Kecuali Al-ju' wal-atosh Kecuali lapar dan Dahaga saja Enggak dapat apa-apa Dari puasanya Kecuali lapar Dahaga Lemes Capek doang Gitu kan Pun begitu Rubba ko'imin Berapa banyak orang yang ko'imin Orang yang sholat Sholat malam Ya Hadduhu min qiyamihi Al-sahar Dia tidak dapat apa-apa Dari sholat malamnya Kecuali hanya begadang Sholat malam Enggak dapat apa-apa Kecuali hanya Begadang Nah ini kenapa Mengenai ibadah puasa Kenapa ada orang yang Puasa kok gak dapat apa-apa Kecuali tadi Capek doang Ya Laper doang Kemudian dahaga doang Lemes doang Karena dia tidak Memperhatikan Kualitas puasanya Harus kita perhatikan Ya Kenapa dia gak perhatikan Yang pertama Misalnya Ya Boleh jadi adalah Karena dia tidak benar Dalam niatnya Baik Caranya Maupun tujuannya Maka ini akan sia-sia Puasa kita Ramadan kita sia-sia Gitu ya Gak benar dalam niatnya Baik caranya Maupun tujuannya Caranya Misalkan Kita harus tahu nih Bagaimana cara niat Puasa yang benar Khususnya puasa Ramadan Sebab ini Tidak sama dengan Bahkan puasa sunnah pun Ini berbeda Gitu ya Maksudnya Kenapa Puasa Ramadan Niat itu Niat puasa Ramadan itu Harus Diniatkan Di malam hari Sebelum terbit fajar Dari malam hari Sampai Sebelum terbit fajar Kalau sudah terbit fajar Sudah subuh Dan subuh Ya kemudian kita belum Berniat puasa Ramadan Di hari itu Maka Berarti kita Puasa kita Sia-sia Ya Puasa kita Tidak ada puasa baginya Begitu Ya Dan setiap amal Tergantung dari badan niatnya Innamal a'manu bin niat Sesungguhnya amal itu Tergantung niatnya Jadi kalau niat Puasa kita Tidak benar Dan tujuannya juga Tidak benar Ya Puasa Bukan karena Allah Puasa hanya karena Ikut-ikutan Puasa itu Karena gak enak Dengan temannya Puasa itu Dia lakukan karena Gak enak Dengan orang tuanya Puasa itu Dilakukan karena Gak enak Dengan rekan Rekan di kantornya Di tempat Kuliahnya Ya Di kampusnya Di sekolahnya Itu berarti Niatnya Tujuannya tidak benar Maka semua itu Gak apa Gak dapat apa-apa Karena Setiap amal Tergantung niatnya Dan dia akan mendapatkan Sesuai dengan Apa yang dia niatkan Ya untuk itu Teman-teman Supaya gak sia-sia Niatnya juga harus Benar Yang benar adalah Niat dilakukan di malam hari Untuk bulan Ramadan Dan ini Dilakukan setiap hari Setiap malam Bukan Niat untuk satu bulan Bukan Tidak benar yang seperti itu Ya Tapi setiap malam Teman-teman Coba bayangkan Kalau kita Mengabaikan Masalah kualitas Niat ini Ya Bahkan kita Gak peduli Ah pokoknya besok Yang penting Saya Gak usah niat-niatan Salah ini Hati-hati Coba Ini bisa-bisa Termasuk dalam Hadis Buasa kita Hanya akan mendapatkan Capek doang Lapar Haus Ya Lemes Gak dapat apa Gak dapat pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kita Melaksanakan Ibadah puasa Yang berat ini Adalah untuk Mendapatkan Pahala dari Allah Dan mendapatkan Berbagai keutamaannya Tapi ketika Niatnya tidak benar Hati-hati Nah untuk itu Supaya gak sia-sia Perhatikan niat Pasang niat Nah caranya gimana Caranya gampang Ya Loh Mas Tad Saya gak hafal doanya Karena siapa Niat pakai doa Gak ada Niat itu Ketika Di malam hari Kita besok Sudah bertekad Berazam Untuk berpuasa Maka itu adalah niat Apalagi teman-teman Sahabat pemirsa Kemudian sudah Bangun sahur Gitu kan Sudah mempersiapkan Segala sesuatunya Ya Usah makan sahur Kemudian dan sebagainya Maka itu adalah Niat dia Untuk Berpuasa Tapi ini hati-hati Ya jangan sampai terlewat Ya meskipun Ya sahurnya adalah sunnah Dan dianjurkan Tetapi niat ini adalah Suatu kewajiban Ya Sahabat insyaallah Dimulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kenapa Kok ada orang-orang yang puasa Tapi gak dapat apa-apa Kecuali Tadi selain niat Selain masalah Niatnya gak berkualitas Atau salah Maka Yang kedua adalah Kemungkinan Dia banyak melakukan Hal-hal yang membatalkan puasa Teman-teman Ya Jadi Pembatal puasa Bentuknya itu ada dua Ya bukan Matsamnya Ya tapi maksudnya Bentuk pembatal puasa Ada dua Yang pertama adalah Pembatal amal puasa Jadi memang amal puasa kita batal Maka dia Dia harus menggantinya di Di bulan-bulan yang lain Atau di hari-hari yang lain Selain bulan Ramadan Yang kedua adalah Pembatal pahala puasa Puasanya mungkin Sah Tapi pahalanya gak ada Alju' Wang'atos doang Tadi Lapar dan dahaga doang Dapatnya Gak dapat pahala Walaupun dia Gak diperintahkan Untuk apa Untuk Mengkodonya di Hari-hari yang lain Ini Perhatikan Ya Kalau yang pembatal yang pertama Ini Masya Allah Kalau di kita itu Di Indonesia itu Sangat semangat sekali Ya Artinya Insya Allah gak dilakukan lah Gitu ya Untuk orang-orang yang berpuasa itu Walaupun dia orang biasa Misalkan Ya Di antara pembatal puasa Yang harus kita ketahui Yang pertama Makan dan minum Dengan sengaja Sebab Kalau gak sengaja Maka ini gak batal Gitu ya Dia sadar Sedang berpuasa Makan dan minum Maka batal puasanya Kemudian keluar mani Dengan sengaja Ini batal puasanya Kemudian muntah Dengan sengaja Ya Kemudian keluar Darah haid dan nifas Ini batal puasanya Menjadi gila Ya Kemudian dia murtad Dari agama Islam Berniat untuk Berbuka puasa Dia berniat banget Untuk buka puasa Karena niat Ya Puasa itu di Apa Terjadi dengan niat Maka Membatalkan puasa pun Terjadi dengan Dengan niat Jadi kalau orang Udah berniat Berbuka puasa Sebelum waktunya Maka dia Telah Batal puasanya Ya Kemudian berhubungan Suami istri Ini bukan hanya Batal puasanya Tapi Dia juga harus Membayar Kafarat Ya Harus Membebaskan budak Atau kalau gak bisa Kemudian Berpuasa Dua bulan Berturut-turut Ya Kemudian Kalau gak bisa juga Memberikan makan 60 Fakir miskin Ya Kemudian merokok Ini termasuk Yang membatalkan Nah di Indonesia ini Untuk hal-hal yang seperti ini Ya Kalau muslimin kita Biasanya bersemangat Bahkan terkadang Suatu yang tidak Membatalkan puasa pun Ini Dianggap Ada diyakini Sebagai membatalkan puasa Gitu Nah ya Misalkan Dulu ya Atau mungkin Bahkan sampai sekarang Masih Ada orang yang meyakini Bahwa Itu gak Membatalkan puasa Padahal Tapi diyakini Atau ditakutkan Membatalkan puasa Seperti Buang angin Mohon maaf ya Di dalam air Misalkannya Tadi Dia nyebur di Kolam Atau di Bak mandinya Kemudian Karena lagi puasa Gak berani Kentut Atau dia kentut Wah Saya batal Buasanya dong Ya Padahal ini gak batal Kemudian Apalagi Kalau dulu ya Saya masih kecil itu Kalau nangis Katanya puasanya batal Ya padahal ini Gak sama sekali Gak ada Dasarnya Kemudian orang Apa Ngorekin kuping Atau ngupil Gitu ya Batal Ini ada yang Berkeyakinan Seperti ini Ya Mungkin sampai sekarang Masih ada Dan ini padahal Ini tidak membatalkan puasa Sebab Korek Kita gak masuk Sampai masuk ke dalam tubuh Ya Korek hidung juga gak masuk Sampai ke dalam tubuh kita Nah sehingga Jadi harus Hati-hati Antara dua pembatal ini Pembatal yang pertama Insya Allah Kita Semua hati-hati Tapi pembatal Yang kedua Yaitu Pembatal pahala puasa Ini yang terkadang Orang Atau di kita itu Masih sering Terlupakan Sehingga ini akan Menjadikan puasa kita Sia-sia Ya Puasa kita hanya dapat Lapar dan Dahaga saja Nah Kita lihat Bagaimana Hal ini Dijelaskan Dalam Sebuah hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Man Lam Yada Qawla Zur Jadi Ada pembatal-pembatal puasa Sahabat dan Pemirsa yang berbahagia Ya Apa namanya Orang berpuasa Tapi gak dapat apa-apa Ketika apa Kita lihat hadisnya Man Lam Yada Qawla Zur Wal'amal Abihi Falaysanillahi Hajatun Fi Ayyada Ta'amahu Wasyarabahu Barang siapa yang tidak Meninggalkan Perkataan Dusta Malah Mengamalkannya Maka Allah tidak butuh Dari Rasa lapar Dan Dahaga yang Diatahan Ya Jelas ini Man Lam Yada Qawla Zur Wal'amal Abihi Falaysanillahi Hajatun Fi Ayyada Ta'amahu Wasyarabahu Kalau Orang tidak Menahan Perkataan Dusta Malah justru Mengamalkannya Melakukannya Maka Allah tidak butuh Dia rasa lapar Dan haus Yang Dia tahan Tidak butuh Allah Dengan Puasa-puasa Orang yang Seperti ini Ya Jadi Ini adalah Apa Kemaksiatan Ya Pembatal Pahala puasa Karena tidak disebutkan Kalau Orang yang berpuasa Kemudian berdusta Kemudian dia Diminta untuk Mengkodonya Ya Dia tidak ada Kewajiban kodo Tapi dia Tidak dapat Apa Allah tidak butuh Dengan puasanya Orang yang Seperti ini Ya Kemudian Di antaranya Adalah Juga Perkataan Yang sia-sia Dan perkataan Rofas Yaitu Perkataan Yang menjurus Kepada porno Rasulullah S.A.W. bersabda La isasyam Minal akli Wasyarab Puasa itu Bukanlah Hanya menahan Makan Dan minum Saja Innamasyam Minal lagwi Warrafas Ya Akan tetapi Puasa itu Adalah Dengan menahan Diri dari Lagwu Dan Rafas Ya Lagwu Dan Rafas Lagwu itu Perkataan Yang sia-sia Dan Rafas Adalah perkataan Yang menjurus Kepada porno Nanti kita akan Lihat Ya Apabila Ada Seorang Yang mencelamu Atau Berbuat Usil Yang Usilin Kita Ya Apa namanya Bikin gara-gara Sama kita Maka katakanlah Kepadanya Aku sedang Puasa Aku sedang Puasa Jadi jangan Ribut Waktu puasa Sebab ini Boleh jadi Membatalkan Pahala Puasa Yang jelas Dikatakan adalah Bahwa puasa itu Adalah Puasa juga Dari Minalagwi Warafas Yaitu dari Perkataan Sia-sia Dan juga Perkataan Rafas Rafas itu Itu Dikatakan Disini Yaitu Satu istilah Yang digunakan Dalam Pengertian Kiasan Untuk Hubungan Badan Dan semua Perkataan Yang kecil Ya Atau Dikatakan Juga Ini adalah Untuk setiap Hal yang Diinginkan Laki-laki Pada wanita Ya Atau Dengan kata lain Rafas itu Kata-kata Yang menjurus Pada porno Mudain Perempuan Di jalanan Misalkannya Berkata-kata Ataupun Di media Sosialnya Ya Berkata-kata Yang menjurus Laki-laki Menginginkan Wanita Nah Ini Sahabat Yang seolah Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Ya Jadi Ketika Kita tidak Memperhatikan Pembatal Pembatal Pahala puasa Ini Maka Berarti Puasa kita Sia-sia Ramadan kita Tersia-siakan Dan diantaranya Lagi adalah Perbuatan maksiat Secara umum Teman-teman Hati-hati Ya Perbuatan maksiat Secara umum Ini bisa membatalkan Pahala puasa kita Maka Hati-hati Ya Banyak terjadi sekali Yang perempuan Yang akhwat Biasanya Bagaimana mungkin Dia membuka aurat Di luar rumahnya Ya Jalan-jalan Di jalanan Kemudian di pasar-pasar Semua aktivitas Dia Tidak menggunakan Tidak menutup aurat Dia berpuasa Bagaimana puasanya Dia Tidak berkewajiban Tapi dia Boleh jadi Pahala puasanya Sia-sia Hati-hati Sebab Menutup aurat Itu wajib Ya Dan Membuka aurat Itu haram Dan puasa Dikatakan Ibn Rajab Al-Hambali Mengatakan Rahimahullah Ketahuilah Amal taqorub Mendekatkan diri Kepada Allah Ya Dengan meninggalkan Berbagai syahwat Yang sebenarnya Itu Mubah Atau boleh Ketika di luar Bulan puasa Ya Misalkan makan Minum Berhubungan suami istri Ini Ini Tidak akan sempurna Jadi amal puasa kita Tidak akan sempurna Ya Hingga kita Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan meninggalkan Perkara yang Dia larang Semua yang dia larang Yang semua yang Allah larang Di semua hari Bukan hanya di bulan Ramadan Jadi puasa kita Tidak akan sempurna Kalau kita hanya meninggalkan Apa Syahwat kita Makan dan minum Di bulan Ramadan Ya Kalau kita tetap Masih berbuat maksiat Tadi masih membuka Awrat Kemudian Apalagi meninggalkan Sholat Ya Kemudian Zolim kepada orang lain Kemudian Gibah Ya Ngomongin orang Yang tidak baik Ya Dan lain sebagainya Ini kemaksiatan Kemaksiatan kepada Allah Maka Taqorub Puasa kita Tidak akan sempurna Kecuali dengan meninggalkan Semua itu Ya Kemudian Jabir bin Abdillah Rahimahullah Memberikan Suatu Pesan yang sangat Baik tentang Ibadah puasa kita Ya Beliau mengatakan Seandainya Kamu berpuasa Maka Hendaknya Pendengaranmu Penglihatanmu Dan lisanmu Turut Berpuasa Dari dusta Dan hal-hal haram Serta jangan Menyakiti tetangga Ya Wal-yakun Alaika Waqarun Wasakinatun Yawmasyiamika Bersikap tenang Dan Berwibawalah Di hari-hari Puasamu Dan janganlah Kamu jadikan Hari puasamu Dan hari Tidak berpuasamu Itu sama saja Jangan kamu jadikan Bulan Ramadan Dan selain Bulan Ramadan Sama Ya Jangan kamu jadikan Hari-hari puasamu Dan hari-hari Tidak berpuasamu Sama saja Artinya apa? Ya Artinya berbeda Kita sedang berpuasa Tidak boleh Kita kemudian Bebas Sembarang Melakukan apa saja Pendengaran kita Penglihatan kita Kemudian Lisan kita Ini pun harus Harus berpuasa Jadi apa? Jadi hal-hal yang Tidak dibolehkan Atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian terhadap tetangga Jangan harus Apa namanya? Harus diperhatikan Jangan sampai mendolimi Mendolimi mereka Dan tentunya kita Permohon kepada Allah Semoga Allah memberikan Kemampuan kepada kita Untuk meninggalkan Hal-hal yang dilarang oleh Allah Ya khususnya ketika Kita sedang menjalankan Ibadah puasa kita Agar Puasa kita Tidak menjadi Sia-sia Ini harus diperhatikan Kualitas puasa kita Tadi Ya Niat puasa kita Ya Caranya Dan juga tujuannya Kita beribadah puasa Harus benar Ya Kemudian yang kedua Kita harus Memperhatikan Jangan sampai kita Melakukan hal-hal Yang membatalkan puasa Yang ada dua Ya baik pembatal Amal puasa Yang menyebabkan Dia harus Kodok mungkin Ya Atau dia harus Bertobat kepada Allah Dan Kemudian Pembatal Pahala puasa Yang menjadikan Puasa kita Sia-sia Sah Akan tetapi tidak Mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Poin yang ketiga Poin besar yang ketiga Adalah agar Ramadan kita Tidak sia-sia Maka kita Berusaha untuk Apa Menelajani Rasulullah S.A.W Ya Di dalam Di hari-harinya Ketika mengisi Hari-hari Di bulan Ramadan Ya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ya Kita perhatikan Ya Gimana kita tahu Kita tahu Rasulullah melakukan Ibadah-ibadah Di hari-hari Bulan Ramadan Ya kita belajar Dan sekarang Sudah banyak sekali Beredar Baik di artikel Maupun di Kajian-kajian Youtube-nya Ya bahkan di LC Mungkin Sudah pernah Disampaikan Di tahun-tahun yang lalu Buka lagi Ulang lagi Bagaimana apa Rasulullah S.A.W Ya menjalani Hari-hari Bulan Ramadan Mulai dari bangun tidur Misalkan Ya sebelum sahur Kalau sempat salat malam Masya Allah Luar biasa Ya Kemudian makan sahur Ini diperintahkan Disunahkan oleh Alih Allah S.W Ya Diusahakan untuk Makan sahur Karena di dalamnya Ada keberkahan Dan bisa menjadikan Kita lebih kuat Kemudian salah itu Apa Sebelum ke masjid Baca Al-Quran Misalkan Ya Sempatkan baca Al-Quran Kemudian Berangkat ke masjid Salat berjamaah Ya Salat subuh berjamaah Jangan lupa Dua rohkaat Sebelum subuhnya Ya Kemudian Salat-salat subuh Apa Berzikir pagi Kemudian Membaca Al-Quran Mungkin Ya Berzikir pagi Membaca Al-Quran Dan Mungkin bersedekah Ya Kemudian Salat itu Salat duha Salat duhur Berjamaah Ya Di Semua waktunya Diisi dengan kebaikan Salat asar Kemudian Salat-salat asar Ada Zikir Sore Sebelum maghrib Sambil menunggu Sambil menunggu Waktu berbuka puasa Bisa berdoa Kepada Allah Ya Kemudian Membaca doa Doa Buka puasa Berbuka puasa Dengan apa yang disenakan Oleh Rasulullah S.A.W Dengan kurma Kalau tidak ada kurma Dengan air putih Ya Kemudian Salat maghrib Berjamaah Kemudian Setelah itu Mungkin buka puasa Makan besar Kemudian Menunggu waktu Isya Salat Isya Salat Tarawih Kemudian Tilawah Al-Quran Ya Sampai tidur lagi Kalau ini Diisi dengan Hal-hal yang demikian Maka InsyaAllah Atau boleh dikatakan Mungkin pasti Ramadan kita Tidak akan Tersiakan Tapi Kalau hanya Diisi dengan Hal-hal yang Tidak berfaedah Nongkrong dengan Temannya Di pinggir jalan Main gitar Nyanyi-nyanyi Di bulan Ramadan Nongkrong Sampai malam Walaupun mungkin Dia dalam tanda kutip Punya tujuan yang Menurut dia Utama Tujuan yang baik Yaitu membangunkan Orang untuk sahur Dia bergadang Sampai jam 2 Kemudian membangunkan Orang Setelah itu Dia tidur Apa yang terjadi Mungkin malah Dia tidak sahur Kalau sudah Sampainya Tidur Kebabelasan Ya Kemudian juga Tidak sholat subuh Maka Yang begini ini Akan menjadikan Ramadan Menjadi sia-sia Tinggalkan yang seperti itu Fokus pada Ibadah-ibadah Di bulan Ramadan Lakukan hal-hal Yang bermanfaat Ya Memohon kepada Allah Agar diberikan kekuatan Kemudahan Untuk menjalani Ramadan Dengan baik Sehingga Ramadan Tidak sia-sia Ingat Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir Buat kita Teman-teman dan sahabat Untuk itu Kita harus maksimal Ya Tidak ada Yang tahu Apakah tahun depan Kita akan mendapatkan Ramadan Ataupun tidak Semoga bermanfaat Wallahualam bisahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton